Wah kalau pelayang profesional memang gak ada obat kawan Lihat aja tuh Satu tiang panjang atau satu patok Buat dua layangan sekaligus Dan ini dilakukan oleh para pelayang Teman-teman dari Raharjo Tim dengan naga big size mereka Disandingkan dengan salah satu layangan dari Magelang Kalau tidak salah Dan layangan naga dari Raharjo Tim Mari kita lihat proses penerbangannya Ini adalah penampakan dari kepala layangan naga Raharjo Tim Dan didominasi dengan warna oranye Yang cukup menyala dengan mata yang cukup bagus Terlihat Ya seperti inilah penampakannya cukup bagus sekali Dan ini adalah proses pemasangan kepala Ke badan layangan naga Untuk badannya sendiri didominasi dengan warna merah Kuning atau hijau dan oranye Dengan sedikit warna krem Dengan warna aksen biru Tali ronce putih Dan ini cukup Warna-warni dari layangan naga ini Sekarang kita lihat proses pemasangan bagian depan Dan ini dia Pelangi perkumpulan pelayang seluruh Indonesia Kabupaten Bantul, Yogyakarta Yang kemungkinan dari tim ini sudah Cukup profesional Baik mengikuti event lokal maupun luar kota Dan seperti yang bisa teman-teman lihat Layangan ini menjadi buruan Para konten kreator Pada khususnya youtuber dan tiktoker Dan layangan sudah mulai diulur Saking panjangnya Sepertinya ini tidak akan selesai diulur Sudah sampai ujung Dan ini masih sisa di bagian depan Oke masih ada beberapa lagi Lokasi penerbangan sendiri Berada di pantai Parangkusumo, Yogyakarta Dan Nah coba kita lihat dari dekat Kepingannya dari palangan sendiri Cukup terlihat lentur Namun ini sudah kuat Nah inilah keunggulan dari penggunaan fiber Untuk layangan naga Dimana untuk kelenturan seperti ini Masih aman tidak patah Oke masih Belum selesai Cukup panjang sekali Dan tadi sudah dimajukan Karena tidak cukup Tempatnya dan Oke kita lihat Seberapa panjangnya kawan Disana sudah ada banyak sekali Layangan naga yang sudah terbang Videonya bisa kita lihat di channel ini Yang sudah kita upload satu persatu Nah untuk proses penerbangan layangan naga ini Ini cukup gokil dan cukup unik Hanya beberapa teman-teman pelayang yang berani melakukannya Dan tentunya dengan resiko yang sangat tinggi Apa itu? Ya layangan ini tidak diikatkan ke tiang panjang Atau diikat ke padok terlebih dahulu Melainkan hanya akan ditarik oleh beberapa Teman-teman pelayang dalam tim ini Dan mungkin juga dibantu dari teman-teman yang lain Masih siap-siap kawan Bisa kita lihat Ujung talinya Itu dia Tidak diikat Dan layangan ini cukup panjang sekali Dan inilah Detik-detik penerbangan layangan naga dari Rahatjo Tim Atau layangan naga Rahatjo Dari Bantul dan Dilihat dari depan Penampakannya sangat Sangat sekali Mirip ular Dan Ada satu yang di Depan Depan kepala Yang berperan sebagai joki Dan Di belakang masih ramai oleh para youtuber dan content creator lainnya Itu ujungnya Sangat beresiko sebenarnya Namun Ya karena mereka sudah profesional dan Tentu tahu dari karakter layangan naga ini sendiri Oke kita lihat ada beberapa orang yang menarik Satu memegang di bagian kepala dan Wajah sekali Eko sudah naik Langsung ke kanan Oke Di bagian depan Langsung disedir ke kiri Langsung dilepas Oke 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 dua orang Sampai montang manting kawan Dan Di belakang masih ada yang megang tentunya Di bagian talinya Dan Memang layangan naga ini tidak langsung naik Karena kondisi angin mungkin sudah mulai kendor Nah itu dia dari Naga Raharjo dengan keunikan cara menerbangkan Di sana Wan yang sekali kawan Hampir tersangkut dari layangan sebelah kanan Ada layangan celebut juga disana Nah ini dipindah agar tidak sangkutan Wah Wan yang era umum lho Ini diameternya sekitar 65 Dengan jumlah kepingan sekitar 150 keping Itu berarti Ya 100 meter jelas lebih lah Dari keseluruhan panjang layangan naga ini Dan itu dia Ujung dari sempat kita pegang Nah itu masih disetting lagi Sebetulnya belum Sesuai yang diinginkan Dan Di depan sini adalah tiang panjang yang nanti Akan digudakan untuk mengingatkan layangan naga Raharjo ini Tiga orang memegang bagian belakang kepala Meskipun bentuknya Atau ukurannya besar namun Sepertinya ini tidak terlalu agresif kawan Mungkin karena fibernya sedikit lentur Dan ini dia Penampakan dari kepala layangan naga Raharjo Untuk teman-teman yang belum subscribe Subscribe dulu lah dari channel ini Agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya Dalam event-event layangan Kepada khususnya layangan naga Dan beberapa video menarik lainnya Meskipun untuk kepingannya berbentuk teratai Atau bunga Namun dari keseluruhan malah membentuk seperti Sisik ular Dan ditambah dengan layangan Atau kepala layangan naga ini Yang tidak ada tanduk Tidak ada rambut Ya dari depan mirip ular Wah Wah ini tuh Sambatan lho Oke terima kasih Dalam menyaksikan video ini Sampai akhir Jangan lupa klik tombol subscribe Kita jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi